Hai guys, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya mau sedikit nostalgia yaitu unboxing lagi Zenfone 3 yang saya beli di marketplace harga 1,2 jutaan ya, dimana harga rilisnya dulu di 4 juta. Ini saya beli statusnya BNIB atau Brand New Inbox dan dilihat sekilas, ini kondisinya sih masih baru. Kalau berminat, untuk link pembelian udah saya sertain di deskripsi ya. Oh iya, saya juga sempat buat quiz berhadiah pulsa di IG saya. Di sana saya ada kasih clue kalau smartphone ini pakai chipset Snapdragon 625 dan untuk pemenangnya itu adalah gunawan Onggo ya, yang dengan tepat nebak ini Zenfone 3. Nanti untuk gunawan Onggo bisa DM saya ya buat klaim hadiahnya. Dan sebelum kita lanjut, untuk rencana bulan-bulan ke depan saya akan makin sering buat quiz-quiz kayak gitu lagi. Kalau minat langsung follow IG saya di Teksiuma dan subscribe juga di channel ini karena mungkin bakal ada giveaway serupa ya yang saya adain di Youtube. Oke, balik lagi ke sini. Untuk boxnya kayak gini ya. Jadi di bagian belakang sini, kita bisa lihat beberapa sekilas spek dari Zenfone 3. Ini adalah yang varian white ya. Kemudian dia punya chipsetnya Snapdragon 625. Untuk RAM-nya ini adalah versi 3GB dan internalnya 32GB. Untuk Android-nya, oke jadi pakai OS Android. Ini kalau nggak salah Android 5 ya, 5 atau 6 ya saya lupa. Untuk layarnya 5.2 inch, resolusi Full HD. Kemudian kamera depan itu 8MP dan kamera belakang 16MP. Untuk smartphone ini juga punya banyak fitur-fitur premium ya di masanya seperti ada Hi-Res Audio. Kemudian dia punya OIS juga di video kamera. Kemudian bodi kaca dengan frame aluminium berukuran compact dan display super IPS. Oke, langsung aja kita buka ya untuk Zenfone 3. Ini saya kelupaan tadi naruh cutter di mana ya. Saya jadi buka pakai tangan aja. Oke, kita langsung buka boxnya dari Zenfone 3. Ini yang varian apa ya namanya, Moonlight White ya kalau nggak salah. Kita lihat di box ada apa lagi. Di sini ada SIM tray ejector. Ini khas Asus punya ya, kayak gini. Warna bulat. Ada logo Asus. Oke, kita taruh dulu. Di sini kita dapat stiker email. Kemudian kartu jaminan. Ada paduan penggunaan ini. Saya sih nggak yakin apakah masih garansi apa nggak ya. Oke, next ada kepala charger. Oke, kita... Karena udah keluaran agak lama. Bentar, saya cek dulu ya untuk output. Udah 5V 2A jadi udah punya fast charging 10W. Kalau untuk zaman itu sih hitung lumayan kencang ya. Ini kalau nggak salah dirilis di 2016. Oke, dan ini untuk kabel data juga udah pake port USB Type-C ya. Jadi udah dari sisi fitur sih udah premium banget sih si Zenfone 3 ini. Oke, segitu sih untuk si boxnya. Jadi dia pake model box kayak gini. Udah jarang sih ada model-model box kayak gini. Dan boxnya juga cukup premium ya, tebal banget. Oke, kita kembali lagi ke smartphone-nya. Ini dia Zenfone 3 yang varian white ya. Bulu saya pernah bahas juga beberapa kali di channel ini. Itu yang varian Saphir Black. Karena itu memang lebih... Keliatan lebih keren sih yang varian Saphir Black. Tapi untuk yang white ini sih not bad juga. Oke, so dari kalian apakah ada yang masih pegang Zenfone 3 dan masih pake yang sampai saat ini? Kalian boleh komen di bawah ya. Oke, saya langsung coba hidupin aja masih aktif apa nggak. Kayaknya sih harus di-cas sih baterainya. Dan kita lihat dulu kelengkapan. Di body-nya disini ada tombol power, ada volume rocker. Di bagian atas ada audio jack, ada microphone, ada garis-garis antena juga. Disini ada slot SIM tray ya, di sebelah kiri. Oke, ini slotnya hybrid tapi dia masih pake yang micro SIM ya kalau salah namanya. Jadi ukurannya lebih gede dari nano SIM. Dan SIM 2-nya baru pake yang nano SIM. Di bagian bawah ada microphone, port charger USB Type-C, speaker. Kemudian disini ada kamera depan, ada earpiece. Ini kalau nggak salah sensor cahaya ya disini. Dan kalau nggak salah sih LED notification. Disini ada tombol apa namanya ya, di body. Untuk back, home, dan recent apps atau multitasking. Sekarang udah jarang sih yang pake gini ya. Karena rata-rata smartphone udah full screen dan pake notch. Di bagian belakang ada kamera belakang 16MP, ada LED flash. Ini kalau nggak salah fokus ya. Apa namanya, saya lupa. Ini fingerprint scanner dan ini logo Asus. Oke, untuk kalian yang nyari smartphone body compact ini juga. Udah compact sih ya. Untuk Zenfone 3, dia punya layarnya 5,2 inch. Oke, saya akan charge dulu ya untuk Zenfone 3. Nanti mungkin saya akan coba tes untuk cek AnTuTu-nya juga. Cek untuk update. Dan mungkin ada tes gaming sekilas ya untuk Asus Zenfone 3. Oke, jadi untuk settingan awal dari Zenfone 3 udah selesai ya. Jadi untuk Zenfone 3 ini udah dapet update ke Android Oreo. Tadi saya dapet sekitar 6 kali update ya via OTA atau Over the Air. Jadi tadi agak lumayan lama juga nunggunya. Oke, jadi kayak gini sih untuk tampilan Zenfone 3 yang udah update ke Android Oreo ya. Dari sisi UI dia lebih simple dan minimalis. Dibanding tadi awalnya versi Android 6 ya atau Marshmallow. Atau versi NewGuard. Kemudian untuk spek lengkap. Seperti biasa, saya tekan cantumkan di sebelah kanan sini. Yang jelas dia punya chipset-nya Snapdragon 625. Untuk RAM-nya 3GB. Untuk internalnya 32GB. Baterainya 2600mAh. Untuk OS Android tadi out of the box. Setelah Android 6. Dan udah dapet update ke Android Oreo. Kemudian tadi saya udah dapet tes AnTuTu juga ya. Jadi skornya ini dia. Kita dapet di 100 ribuan. Jadi udah cukup lumayan sih ya. Untuk harga 1 jutaan. Kita masih dapet skor di atas 100 ribuan. Tadi saya udah dapet tes juga di game PUBG Mobile. Itu di settingan smooth dan high frame rate. Itu sih gamenya masih bisa dimainin ya. Cuman memang ada beberapa kali frame drop. Kemudian untuk tadi. Untuk PUBG Mobile itu main sekitar 30 menit. Itu untuk baterai itu berkurang sekitar 15%. Oke next. Sekarang kita cek sekilas di kamera aja ya. Karena ini adalah satu fitur yang jadi unggelan dari Zenfone 3. Dan kalau kalian mau hasil kamera yang terbaik. Ya kalian tinggal install Gcam ya. Karena udah support juga untuk Gcam. Nanti kalian bisa search di Google atau Googling. Untuk versi Gcam yang compatible dengan Zenfone 3 ini. Oke disini untuk menu-menunya ya. Ini versi ZenUI yang lama. Jadi ini beberapa fitur-fitur utama dari kameranya. Zenfone 3 ada manual, HDR Pro. Ada super resolution, low light, depth of field dan lain-lain. Ini cukup banyak sih menunya. Kemudian kalau kita cek yang di mode Pondok Pro tadi mana ya. Oke sorry. Mode manual ya istilahnya. Ini cukup banyak pengaturannya. Ada shutter speed, ISO, exposure, white balance. Dan untuk pengaturan fokusnya. Oke kita balik ke auto. Ini untuk settingan ya. Settingan di foto. Kita bisa atur settingnya. Seperti ini kamera resolution. Kemudian image quality. Kemudian next untuk video. Kita bisa atur di resolusi ya. Jadi dia maksimal di 4K. Dan udah support full HD 60fps. Untuk video kamera belakang. Oke coba kita cek sikilas untuk video kamera depan. Ini ada beauty vacation. Kita bisa atur ininya nggak ya. Untuk video. Oke pindah ke video dulu. Untuk video quality. Untuk kamera depan maksimal di full HD aja ya. Jadi belum bisa 4K. Oke next kita kembali ke foto. Kita cobain. Test aja ya untuk kualitas foto dari. Zenfone 3. Oh iya untuk. Satu fitur yang diunggulin dari. Zenfone 3 ini adalah. Blaster autofocus ya. Jadi dia bisa ngambil. Fokus dengan cepat. Tapi kayaknya udah nggak jadi fitur unggulasi. Untuk 2020. Tapi pada masanya itu cukup. Oke sih fitur ini. Kita coba satu lagi. Hasilnya cukup oke sih ya. Untuk standar 2020 ya. Warna yang dihasilin cukup. Natural. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi. Untuk dapetin hasil foto yang optimal. Kalian bisa install Gcam atau Google Camera. Oke dan paling segitu ya untuk pembahasan singkat dari Zenfone 3 di 2020. Dan sekarang kita bahas satu pertanyaan penting ya. Apakah Zenfone 3 ini worth it buat dibeli di harga 1 jutaan untuk 2020. Kalau dari saya sih untuk Zenfone 3 ini masih worth it ya. Dengan catatan kalian cari scan dari smartphone aja. Karena baterainya jelas di bawah standar. Kalau dijadikan smartphone utama. Alasan lain adalah kalau kalian punya budget 1 jutaan. Dan cari kamera yang mumpuni. Apalagi tadi setelah install Gcam. Dan kalian juga nggak masalah dengan OS lama. Dan udah nggak dapet update mentok di Android Oreo. Kemudian kalian masih oke dengan desain klasik. Dengan bezel atas bawah. Dan masih pakai kapasitif button juga. Jadi untuk sekarang ini udah desain kayak gini udah tinggalin ya. Atau kalian memang suka smartphone compact. Dengan material premium. Yaitu di back covernya kaca dengan Corning Gorilla S3. Dan framenya dia pakai aluminium. Oke kayak gini sih desain klasik dari Zenfone 3. Untuk varian warna sih memang lebih cakep yang Sapphire Black ya. Tapi udah sulit banget kita dapat di pasaran ya. Untuk yang PH baru atau BNI B. Oke dan kalian juga boleh share pendapat ya. Di kolom komentar di bawah. Apakah worth it atau nggak. Zenfone 3 ini buat dimiliki di 2020. Oke paling sekiannya untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe juga. Untuk mendapatkan pembahasan smartphone turunan harga kayak gini ke depannya. Dan hari kata thanks for watching. Keep smart and... See you next time.